Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah mutiara Indonesia yaitu Arifin Panikoro yang baru saja meninggalkan kita dan kita melihat apa perspektif dari murid atau teman-teman diskusi dari Arifin Panikoro salah satunya adalah Profesor Didik J. Rahbini sebagaimana ditulis oleh CNBC Indonesia 28 Februari 2022 Arifin Panikoro perantau dan pengusaha hebat ditulis oleh Ferry Sandi CNBC Indonesia Jakarta CNBC Indonesia kepergian pengusaha kawakan Arifin Panikoro ini gambar ini bukan Panikoro ini gambar Didik J. Rahbini membekas di banyak sahabatnya salah satunya adalah ekonom senior yang juga rektor Universitas Paramadina Didik J. Rahbini dia mengenang beberapa kisah Arifin semasa hidupnya Didik mengaku sebagai sahabat sering dan rutin diundang di kediaman Panikoro, Arifin Panikoro untuk bicara masalah sosial, politik bersama dengan banyak tokoh seperti Komaruddin Hidayat, Heri Ahmadi, Faisal Basri, Sutradara Gari Nubroh Komaruddin Hidayat ini jendikan muslim, alumni dari Universitas Islam Negeri Syarifidatullah, sementara Heri Ahmadi adalah alumni dari ITB ya aktivis dari Faisal Basri, ekonom, alumni dari Universitas Indonesia sementara Sutradara Garin, Nugroho kalau tidak salah alumni dari IKJ disitu saya mengetahui bahwa Arifin Panikoro adalah seorang pengusaha yang punya jaringan luas dengan semua golongan seperti aktivis, seniman, politisi, dan lain sebagainya kata Didik Garislasa 28 Februari Didik bercerita tentang keluarga Arifin Panikoro adalah perantau dari Gorontalo yang bermigrasi ke Jawa sebelum kemerdekaan Gorontalo adalah Sulawesi utara kantong Islam di Sulawesi adalah Gorontalo dari Gorontalo itu seperti misalnya sastrawan atau budayawan Habi Yasin itu Gorontalo kemudian dari Abe Bahar itu Gorontalo dan salah satunya juga Arifin Panikoro Gorontalo seperti diketahui dari teori ekonomi teori ekonomi sumber dari manusia bahwa kualitas manusia yang menentukan ekonomi dan keberhasilan bisnis adalah kualitas dan ketahanan fisik keterampilan atau kealian dan migrasi Didik Jirah Bina bilang yang terakhir ini adalah kemampuan melakukan perubahan mental di mana suku bangsa atau bangsa yang bermigrasi bermigrasi adalah berpindah ada kelompok yang bermental kuat entrepreneur dan umumnya sukses dalam bisnisnya entrepreneur itu orang yang bergelut di bidang jual beli atau perdagangan bisnisnya karena latar belakang keluarga berhantau bermental wira usaha entrepreneur serta lulus universitas terbaik institut teknologi Bandung maka saya tidak heran Arifin Panikoro sukses menghasil medko energi dan bahkan mendunia medko adalah perusahaan minyak yang pemiliknya adalah Arifin Panikoro karena dulu pernah saya dengar itu penghasilan dari medko itu atau Panikoro punya penghasilan satu hari karena minyak itu 1 juta dolar one day bukan one month bukan satu bulan sehari kita kehilangan 1 juta dolar sehari kita kehilangan pengusaha hebat sekaligus putra bangsa yang terpilih dan terbaik karena sudah memberikan sumbang sebesar bagi negeri membangun dunia usaha mengembangkan kesempatan kerja yang luas dan menampilkan Indonesia di dunia bisnis internasional kata didik jirah ini nah sekarang bagaimana hubungan Arifin Panikoro dengan Universitas Paramadina apa hubungannya hubungan ini dimulai dari masa pasca reformasi dimana sekelopo aktivis seperti Sudirman Said Eri Riana bersama Arifin Panikoro menjadi sosok pemimpin yang anti korupsi dengan rekam jejak yang jelas berdasarkan pemikiran dan mungkin penerawangan para aktivis ini maka sosok Nurkholis Majid yang cocok menjadi pemimpin itu karena itu kelompok ini kemudian berkampanye mencalonkan Nurkholis Majid sebagai calon presiden era reformasi kiprah Arifin tentu saja wajar karena dia dialah aktor di dalam reformasi tersebut sehingga terpikir untuk menemukan sosok antitesis dari tokoh-tokoh order baru gerakan tersebut sempat bergema tapi akhirnya padam dengan sendirinya karena cak Nur tidak punya gisi apa maksudnya gisi uang atau keberanian istilah oh ini ada istilah gisi ini diceritakan cak Nur ketika datang ke partai diajak dari mana gisinya cak cerita dalam maknanya cerita dalam maknanya karena sampai sekarang politik karena sampai sekarang politik memang masih pelepotan dengan politik uang seperti diketahui Nurkholis Majid adalah pendiri sekaligus dan sekaligus sebagai sebagai pendiri Universitas Paramadina oh sebagai rektor maksudnya Universitas Paramadina yang pertama Kemarudin Hidayat adalah Ketua Umum Yayasan Paramadina ada juga tokoh sahabat cak Nur yaitu Sudirman Said yang sempat menjadi pejabat rektor Universitas Paramadina setelah cak Nur wafat dari sini hubungan Arifin Panikoro dengan Paramadina begitu dekat bahkan dengan murid-murid cak Nur seperti Komarudin Hidayat Didih Cerahmini Fari Ali dan lain-lain Fari Ali ini lulusan Monas ya University tapi kuliahnya dulu di Fakultas Tarbiah di Winn Ciputas Arifudatullah Jakarta jurusan bisa Inggris Fari Ali Hal kedua yang sangat penting adalah ketika Anies Baswedan menjadi rektor Universitas Paramadina Satu lantai dari gedung energi didirisikan untuk Paramadina Graduate School atau PGS Universitas Paramadina kemudian boleh berbangga mempunyai kampus di SJBD daerah yang sangat keren tentu semua Civitas Akademika Civitas Akademika Akademika Universitas Paramadina sangat berterima kasih atas kebaikan hatinya katanya Didih juga mengetahui ya oh Didih juga mengenang sisi lain Arifin Palingkoro sebagai kawan dari semua kolongan ia selalu ingat adalah rumah di Jalan Jenggala 1 yang menjadi rumah aktivis dan tempat berkumpul para aktivis seniman dan orang-orang yang suka demokrasi dan pergerakan teman-teman dan tokoh tokoh sering berkumpul di sini siapa? di jalan ini di rumahnya Arifin Palingkoro di Jalan Jenggala 1 Jalan Jenggala itu mana ya? kayaknya di daerah Jakarta Selatan seperti daerahnya Ismail Sunni itu makanya daerah daerah elit teman-teman dan tokoh-tokoh sering berkumpul di sini seperti Heri Ahmadi Komarudin Hidayat Faisal Basri Garin Nugroho Eros Jarod Sri Mulyani ilmuwan Jepang Profesor Takashi Shiraishi dan lebih banyak lagi yang tidak bisa disebut banyak sekali tokoh sudah tidak terhitung berkumpul cukup sering dan rutin di rumah yang asli tersebut bahkan bukan segera makan malam tapi berbincang politik dan keadaan negeri yang sebenarnya merupakan kependulian dan kecintaan aneh Arifin Panigoro terhadap bangsa dan tanah air katanya dalam politik ia menilai Amin Arifin Panigoro adalah pendobrak dan tidak suka terhadap status quo Arifin masuk ke dalam politik sebagai anggota DPR 2004-2009 sebagai ketua fraksi PDIB dan didik menjadi ketua komisi 6 DPR RI tapi tidak puas dengan keadaan partai yang tidak berubah korup dan penuh intrik maka muncul ide untuk membentuk partai baru bersama kawan-kawan seperjuangannya yaitu Laksamana Soekardi Minto Harjo Noviantika Nasution dan kawan-kawan tidak betah di satu tempat jika banyak masalah sebenarnya merupakan kritik dan aksi konkret tidak suka terhadap apa yang dihadapinya kata siapa kata didik Rahbini habis ya tidak tidak disembungannya selesai itulah ya mutiara Indonesia modern kita hari ini yaitu Almarhum Arifin Pani Gorong Sayudi Bramukos Tukang Donat dari baru Youtuber tertua di semesta Fast Beer Sober Jaminah bersabarlah dengan kesabaran yang endah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh